Tribuner jika berbicara soal kreativitas, tidak hanya anak muda yang boleh atau sering berkreasi, tapi juga lansia, seperti Puji Hartono ini, seorang pensiunan aparatur sipil negara di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Setelah ia pensiun sebagai seorang birokrat, ia lalu memilih mengisi hari-harinya dengan menjadi perajin bonsai kelapa ukir. Kegiatan itu ia lakukan di rumah pribadinya. Warga kampung Margo Mulyo, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ini, bercerita jika keahliannya itu juga dipelajari secara otodidak. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Bidianto, yang kini sudah berhubung bersama kami. Halo, rekan Mardon. Iya, selamat sore. Iya, rekan Mardon bisa Anda jelaskan lebih detailnya terkait bonsai kelapa ukir buatan warga Klaten satu ini? Oke, untuk bonsai ini dibikin oleh salah satu warga, dan juga dia merupakan pensiunan dari ASN di Kabupaten Klaten yang bernama Uji Hartono. Dan pembuatannya ini sudah dimulai sejak Mei 2020. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan dari pembuat kerajinan bonsai kelapa ini, bagaimana teknis yang digunakan? Oke, untuk teknis yang digunakan sendiri menggunakan bahan utama yaitu batok kelapa sebagai tempat untuk misalnya meradik atau membuat untuk pot yang nanti akan dibuat sesuai dengan imajinasinya dia, dan di situ juga diberikan tunas kelapa. Oke, lalu sudah ada apa saja ini model atau bentuk-bentuk yang dibuat oleh pekerjaan ini, dan juga sudah ada berapa banyak karya yang dibuat? Oke, untuk hasil karyanya Pak Bapak Uji Siwi, itu lumayan cukup banyak, sekitar 25, itu terdiri dari beragam jenis, baik dari hewan seperti tahun Vespa yang ada di Hidionis, buah-buahan seperti mangga, nanas, dan benda-benda lainnya. Bahkan saat euro berlangsung, dia juga sempat membuat pot yang terbuat dari kelapa, batok kelapa, dengan tunas kelapa tersebut, dengan bentuk gula. Oke, lalu apakah ada tips tadi saat Anda menemui Bapak Uji ini, pengrajin bonsai kelapa, tips untuk perawatan bonsai kelapa agar tetap hidup? Oke, untuk bonsai kelapa agar tetap hidup itu, untuk bagian dari kapas atau batangnya itu, selalu jika sudah tebal, dikeruk. Karena jika itu tumbuh atau lebih bertambah besar, itu akan merusak dari patanan dari batok kelapa tersebut. Oke, baik. Tadi Tribulus Rekan Mardon juga berhasil melakukan wawancara bersama Bapak Uji Hartono, selaku pengrajin bonsai kelapa, berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terus saya tawar-menawar, minta air 500. 500 itu saja antri, katanya. Saya tawar 340. Akhirnya,bedis Akhirnya saya bikin sendiri, itu burung elang itu pertama kali saya bingung. burung-burungan itu sebetulnya jauh besar ya kemarin jauh tak perlu nih ini jatuh malam kalau udah terlalu besar kan harus mati-matinya terus awalnya itu bikin yang elang-elang sama hantu untuk diri sendiri sendiri awalnya memang saya berani saya senang terus saya mau beli nawar kok enggak boleh akhirnya berkembang-berkembang ini jadi penyemudan ini informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribune Network terakhir Tribuners lantaran masih di tengah pandemi kami kembali mengingatkan untuk anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada dan terakhir mewakili kru yang bertugas saya Diamita pamit terima kasih dan sampai jumpa jangan lupa like subscribe dan share ya sabi yang lain disitu ya welcome bak 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 baa ch